Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis Ar-Bain an-Nawawi. Hadis 8, memerangi kebatilan, dari Ibnu Umar Rodialohu, An-Huma, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan La ilaha ila Allah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, menegakkan sholat, dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta dan jiwanya dariku, kecuali ada alasan yang hak menurut Islam, bagiku untuk memerangi mereka, dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah SWT. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, status hadis dan takrijnya sahih. Hadis Riwayat Al-Buhari, nomor 25, Muslim, nomor 22, catatan. Hadis ini secara praktis dialami zaman kehalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka termasuk diantaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Hotob menegurnya seraya berkata, Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan La ilaha ilaullah sedangkan Rasulullah telah bersabda, Aku diperintahkan. Seperti hadis di atas, maka berkatalah Abu Bakar, sesungguhnya zakat adalah haknya harta, hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka. Terima kasih telah menonton!